assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan mentes LCR yang baru saya beli harganya saya dapat sekitar Rp80.000 per piece dan casingnya sekitar Rp30.000 jadi total sekitar Rp110.000 oke saya coba dahulu saya pasang baterai 9 volt dan sepertinya oke kemudian saya rakit dahulu casingnya mudah-mudahan video ini menjadi referensi sebelum kalian membeli sudah selesai baterainya saya lem yang penting kalian perhatikan coak ini agar handle jacknya bisa kebawah cara pemakaiannya untuk mengonkannya tinggal kalian tekan tombol ini alat ini akan mengukur apa saja jadi penempatannya bebas dan akan off otomatis sekitar 25 detik bila tidak digunakan perhatikan pin jacknya untuk mengukur 123 111 maksudnya satu digabung atau sama semua satunya jadi pinnya total ada 3 123 atas dan bawah sama saja lalu kita biarkan dahulu apakah off otomatis ya off otomatis pertama saya akan mengukur resistor resistornya 1 kilo Ohm kemudian pinnya kalian letakkan di 123 dimana saja asal jangan satu dan satu ini saya pasang di dua dan satu lalu kalau kalian jepit dan tekan terbaca di satu dan dua lalu saya coba di tiga dan satu jadi bebas-bebas saja jangan khawatir terbaca di atas satu dan di bawah satu bila tidak dikenal kalian perhatikan jepitannya saya ulang ya terbaca dua dan tiga untuk presisinya bisa kalian ambil kesimpulan sendiri lalu saya coba balik lalu saya coba dioda letaknya dimana saja asal jangan pin satu dan satu ini artinya satu dan tiga dan terbaca terbaca tegangan forwardnya dan kapasitasinya perhatikan satu dan tiga lalu saya coba balik Hai ya terbaca tiga dan satu Hai kemudian saya coba mosfet 2n700 Hai karena pinnya ada tiga saya pasang bijak pin 12 dan tiga terbaca kanal nmosfet pin satu drain kita coba balik ya drain di pin 3 kita coba IRF 9540 ini kanal P dikenal mosfet kanal P mantap Hai lalu saya coba transistor tip 41 dikenal NPN HPnya terbaca 175 Oke saya bandingkan dahulu dengan transistor BC548 yang sering digunakan ini BC548 kalian perhatikan HPnya ini pasti diatas 300 perhatikan HPnya 415 kemudian saya coba teriak bta-12 terbaca resistor di jack 1 dan 320 saya coba balik hai 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 sama hasilnya kemudian ini mosfet sama saja saya coba teriak transistor bt-151 saya coba terbaca transistor hanya saja HPnya 0 saya coba balik perhatikan bedanya untuk detailnya bisa kalian belajar sendiri saya coba ukur kapasitor tegangan tinggi kita lihat besarnya 472 oke kita ukur hasilnya terbaca 4397 nana farad lalu kapasitor 104 terbaca 55 nana farad lalu saya coba mengukur lilitan atau induktansi kalian harus tambah konektor konektor seperti ini dan saya pasang di kaki 3 dan satu saja sebetulnya ini sepertinya bisa dipasang disini tapi saya belum perhatikan betul Oke kita coba terbaca 4,5 mili Henry kesimpulannya alat ini mantap tidak kerugi bila kalian memilikinya Oke sekian informasi dari saya mohon maaf bila ada kesalahan salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh